Musik Saya berada di Kuala Lumpur dan dari kota ini saya menyampaikan inspirasi parenting di era digital. Kita ini hidup di jaman digital, jaman di mana anak-anak lahir bahkan dalam kandungan saja sudah dapat sinyalnya. Begitu-begitu mereka lahir umur 2-3 tahun belum bisa baca, sudah bisa pakai gadget. Nah orang tuanya sudah diterangin juga tidak mengerti-ngerti. Maka akhirnya ada istilah namanya gap generasi antara orang tua dan anak. Seolah-olah dua makhluk dari abad yang berbeda tinggal dalam satu rumah dan masing-masing punya pengalaman. Pengalaman yang berbeda yang membuat hubungan itu kadang untuk hari ini tantangannya menjadi jauh lebih susah, lebih hebat lagi. Karena itu perlu bijaksana menjadi orang tua pada jaman digital ini. Zaman saya dulu waktu kecil gitu ya, hormat orang tua itu gampang. Kenapa? Karena kita kagum sama bapak kita, ya kan? Kita diajari mancing, diajari berkebun, diajari soal perbintangan. Wah mainan kita rusak, mobilan rusak, bapak yang betulin. Wah bapak pinter. Nah sekarang kan beda anak sekarang pengalamannya, ya kan? Bapaknya punya HP nggak bisa pakai, laptop dia bisa pakai yang tertentu, Aplikasi ini nggak bisa, fitur ini nggak bisa, tanya sama anaknya. Wah diajari sama anaknya yang umurnya baru 7-8 tahun. Itu pun nggak ngerti-ngerti, akhirnya anak punya pengalaman. Waduh, papa ini generasi dinosaurus yang masih hidup. Papa ini nggak ngerti-ngerti, papa itu jadul. Akhirnya banyak anak yang males menjelaskan kepada orang tua. Anak males ngomong sama orang tua. Ya papa ini diomongin nggak ngerti-ngerti, diterangin nggak ngerti-ngerti. Nah udah belajar sendiri dah. Ya akhirnya anak kurang hormat orang tua. Jadi gimana kita pada hari-hari ini bisa memiliki wibawa untuk mendidik anak? Apa yang berharga bagi mereka? Apa yang harus kita lakukan untuk orang tua bijak pada hari ini? Untuk menangani anak-anak supaya punya hubungan yang intim sebagai orang tua di era digital ini? Sikap orang tua yang bijaksana, yang dibutuhkan diantaranya adalah sikap orang tua terhadap anak ketika anak bermain gadget. Atau bahkan bukan hanya bermain lagi, dia kecanduan. Maka jangan memisahkan anak dari gadgetnya. Dia akan tantrum, dia akan emosional, dia akan marah berlebihan. Bahkan mungkin dia akan mengambil kesimpulan bahwa papa, mama jahat. Kenapa? Yang saya sukai, yang saya cintai nggak boleh. Nah, karena itu bijaksananya adalah bukan memisahkan mereka dari gadget yang memang nikmat, memang dibutuhkan, bahkan bisa mendongkrak kecerdasan kognitif. Memang akan melemahkan kecerdasan emosi sosial, mengurangi kemampuan bergaul. Karena itu bukan dilarang gadgetnya, tapi imbangi dia, ajak anak-anak bergaul dengan keponakannya, dengan sepupunya, bergaul dengan tetangga, dengan sekolah. Dorong dia untuk masuk klub, ikutkan dia playgroup, jangan di rumah, homeschooling, lalu main gadget, wah tambah anak itu nggak bisa bergaul. Karena itu bukan dilarang, tapi kita perlu tips bagaimana mengimbangi anak, supaya tidak hanyut dalam smartphone yang dia pegang setiap hari ini. Bukan melarang anak bermain gadget, tapi mengimbangi dengan mereka apa yang mereka perlukan. Mereka perlu berolahraga, mereka perlu bergerak, maka ajak anak bermain, bermain di alam terbuka, sebabnya kena udara segar, kena matahari, matanya nggak jadi curing, tulang belakang nggak terganggu. Itu adalah akibat agaban negatif dari gadget, bukan dilarang, tapi tambahkan olahraga, tambahkan bermain, tambahkan dia bergerak, ajak dia bermain bersama, bukan disuruh. Lebih mudah mengajak anak, ayo anak nyebur ke kolam renang, dari dalam kolam renang, bukan dari atas. Artinya, mengajak lebih mudah daripada menyuruh, mengimbangi mereka dengan ibadah kepada Tuhan, supaya ketika di gadget ada yang tidak baik, apa itu? Pornografi, game kekerasan, maka anak yang sudah kenal dengan Tuhan, dia bisa berkata, wah ini nggak bagus. Bahkan kadang anak terpaksa main game kekerasan, yang teman-temannya pernah main. Dan ketika orangnya menegur, kenapa kamu main itu? Ma, aku juga tahu kok ma, ini nggak bagus, ini nggak baik. Wah, dia tahu apa yang baik, apa yang tidak. Kenapa dia main? Ya asik, temanku main, supaya bisa gaul. Nah, tidak melarang, tapi mengisi anak dengan nilai moral, diisi hatinya dengan Tuhan, dia tahu mana yang baik, mana yang tidak. Maka dia pegang gadget pun, dia tidak akan terpengaruh dalam hal perilaku dan kemampuannya. Bukan melarang, tapi berijaksana dengan memberikan apa yang anak perlukan. Sampai jumpa di video selanjutnya.